Intro Esok pagi Masih ada waktu menelan kamu Berjuang bersama embun yang gugur Siangnya Masih pula ada matahari berbinar menyembul di balik laut Alam tak pernah lelah Menyuguhkan tantangan Sebagai anak pulau Aku tak pernah bosan melawan kamu Terus saja melawannya Menerjang mendung Mengangkangi laut basah Berbantal dan berselimut kecamuk badan Walau akhirnya Ah entahlah Kak Kapan kita terbangkan layang-layang lagi Angin kencang berdesi Mudah rasanya layang-layang mengangkasa di tengah kondisi angin seperti ini Bibirku kelup Aku Sejak tadi terdiam Sejak tadi terdiam kaku Seperti batu Iya Dari tadi aku tidak menindahkan permintaan adikku Sudah dua, tiga, dan empat kali nama aku disebut Adikku yang suka bermain layang-layang itu Terus menerus menarik bajuku Merajuk Aku hanya terdiam Menata tajam ke arah lautan lepas Eh iya Kenapa, 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 kenapa adik Aku baru tersadar dari namunannya Mendung berduyum-duyum dari arah utara adik Rasanya sebentar lagi akan turun hujan Layang-layang takut sama hujan Imbuhku Aku dan adikku biasa menerbangkan layang-layang di tepian pantai Pantai Candin Pasirnya menghampar luas Di sana Tanah itu Adalah tanah dimana derap kaki para bocah melukis mimpinya Bermain bola Tertawa Bermain petak umpet Menerbangkan layang-layang Atau Kalau musim penghujan Bergerombol menangkap jangkrik yang bersembunyi dibalik rerumput Kemudian diadu seperti penyambung kelas rakam Cong 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 Dari jauh ibu memanggilku Aku kaget Aku punya tugas apa petang ini Suri hari Biasanya aku memiliki tugas mencuci spray ke laut Namun Bukankah spray sudah aku cuci tadi pagi Spray yang mana lagi yang harus aku cuci Atau Barangkali ada kapal nelayan yang bersandar Dan membawa bajak hasil tangkapan ikan Ibuku berteriak memanggilku Mungkin menyuruhku agar aku Meminta hasil tangkapan ikan kepada para nelayan di tengah laut Dengan menggunakan potongan bambu utuh sebagai alat untuk berenang Ah Tak mungkin Mana ada kapal nelayan yang datang bersandar sepetang ini Lagian Ibu tak pernah menyuruhku melakukan itu Apalagi Ibu tahu Aku tak bisa berenang Aku membantik Sebentar lagi Aku tidak menghiraukan semua pertanyaan-pertanyaanku itu Kemudian Aku menarik lengan tangan kanan adikku Dan bergegas mendekati ibu Belum sempurna aku berdiri di depan ibu Kemudian ibuku berkata dengan nada keras Ini sudah jam berapa con Sudah mau mangrit Sudah waktunya pulang Cepat mandi Lalu berangkat ke musholla Kalau kerjaan mau main terus Mau jadi apa kamu nanti Hari sudah mulai gelap Sang surya perlahan tenggelam Siluet senja telah menampakkan ronan Sudah mandi nak Iya bu Sudah Jawabku lancak Kemudian Ada apa dengan jiratmu ini nak Kok bisa menjol gini Aku diam Aku takut kejadian kemarin malam dapat diindus ibuku Aku memanjat pohon jambu di kebun milik tetangga Bersama beberapa temanku Setelah pemiliknya datang Aku melompat Kepala aku membentur batang pohon jambu Sambil menahan rasa sakit Aku lari sepoyongan Seperti tikus di kejar kucing Kamu jangan nakal ya nak Sudah ambil peci dan sarungmu Tepat berangkat kemuk Kepala tempat aku mengaji Bias bunyi rotan yang dipukulkan di atas meja Berhenti 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 Bukan ihdinas shi Bukan Bukan pakai shim Tapi surat Yang benar Ihdinas suratol Ayo ulangi Kiai sebuah itu Membetulkan bacaan surat al-fatihah santrinya Sekali dua kali ia berbatu Di usia yang sudah sehingga Dia masih sabar mengajar al-quran Musullah dia sebuah ini yang paling dekat dengan rumahku Terima kasih telah menonton